Intro Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami Dan baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek ya para sahabat ya Namun sebelumnya nih Mimin selalu mengingatkan kepada kalian semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe dan komen ya para sahabat ya Dan jangan lupa pula nyalakan tombol notifikasinya Tujuannya adalah supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu berita terbaru dan terhangat dari channel kami Dan bagi kalian semua yang telah memberikan dukungannya Mimin ucapkan terima kasih banyak ya Semoga kalian diberikan kelancaran rezeki Amin, amin ya robbal alamin Langsung saja nih para sahabatnya kita ke berita selanjutnya Yaitu yang datangnya dari Syahir Sek nih Gimana? Kita lihat dulu di sebuah akun fans Asia Sejati Yang pertama nih para sahabat kita lihat dulu ada sebuah cuplikan video dari Jessica Iskandar Saat mengisi acara bersama dengan Ayu Ting Ting tuh Jessica mengatakan kalau Ayu Ting Ting ingin bertemu dengan pasangannya yaitu Syahir Sek di India Langsung aja tuh lompat biar ngejar suaminya Wah bisa aja nih Jessica Iskandar ya para sahabat ya Dan di postingannya itu akun fans Asia tersebut juga menambahkan sebuah caption Jedar benar tuh Ayu disuruh lompat aja biar ngejar suaminya Wah 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 bener banget nih para sahabat ya Ngejar suaminya Atau ngejar apa nih para sahabat? Suami atau pasangan? Jadi Syahir Sek dan Ayu Ting Ting ini memang dibilang oleh teman-temannya memang sudah jadi Pak Sutri ya para sahabat ya Postingan ini pun langsung dibanjiri banyak komentar nih oleh para fans yang lainnya Nah salah satunya komentar datang dari Ed Melody yang mengatakan Artis jebolan Facebooker zaman dulu memang luar biasa lucunya ya Celutukan-celutukannya ngenak banget tapi masih batas sopan Yang heran tuh kok ya Ada aja yang gak suka kalau pelakonnya Asia kalau di panggung Banyak yang nyinyir padahal kalau mesra juga masih sopan cuma sebatas pandang-pandangan Pegang tangan Coba kalau lihat acara Big Boss India Reality show yang acting mesra vulgar banget kalau cium beneran puluh bebas Tapi gak ada yang nyinyir tuh Kadang haters Indo itu membingungkan Membenci dan mengada-ngada ya Wah wah bener banget nih para sahabat ya Dan selanjutnya nih para sahabat Kita ada sebuah cuplikan video terbaru dari Syahirsek Saat menghadiri acara di India nih Dimana disitu Syahirsek nampak kemukan ya putih bersih Terus Syahirsek juga menghadiri acara tersebut bersama dengan rekan mainnya Yaitu hinakannya para sahabat ya Dan kita lihat nih disitu ada sebuah caption yang mengatakan Maaf video aku sengaja cepetin dikit Biar bisa disatuin dalam waktu 60 detik At Syahirsek, April Hinakan datang berdua hadiri acara penghargaan emas Iconic Gold Awards 2021 Tapi Hinakan dapet piala penghargaan dari Gold Awards Syahir kok gak ada kelihatan dipanggil oleh panitia buat nerima penghargaan Atau aku belum tahu Maaf ya kalau salah Dan Erika juga dapet tuh Dan lagi aktor dan artis lain juga dapet Biala aku lihat di Peli Masalah Tapi Bejo kelihatan gemuk ya Wah bener banget nih para sahabat ya Bejo rupanya bosen kali ya Diam di rumah terus Makanya dia datang kesitu bersama dengan Hinakan Hal itu juga diungkapkan nih para sahabat oleh salah satu akun yang mengomentari postingan tersebut Dengan mengatakan Bejo lagi pengen datang aja walaupun gak menang Padahal dulu paling males datang ke acara-acara begituan Mungkin ini yang punya hajat orang muslim Makanya mau sengaja datang Atau udah gak betah di rumah Wah bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans semuanya Silahkan anda berkomentar di kolom komentar Dan saya ucapkan terima kasih Terima kasih